Jangan lupa like, share dan subscribe Kenapa? Karena banyak pukul pukulannya Salah menurut gue keren sih, soalnya kayak itu sehat juga kan untuk melatih badan kita gitu Serem, kekerasan, terus takutnya kalau dilihat anak-anak tuh kayak jadi dicontoh gitu sama anak-anak Olahraga 7, semi bila diri yang sangat populer hampir di seluruh dunia ini Matanya masih memiliki pandangan miring di masyarakat Mengandalkan kebuatan pukulan tangan, Tinju mampu menumbangkan lawan hingga terpedaya Saya kira masih banyak bahwa olahraga 7 adalah olahraga yang brutal, yang keras, yang penuh dengan berdara-dara seperti itu kan ya Padahal saya kira kalau kita bisa melihat dari sisi yang lainnya bahwa itu olahraga yang cukup entertaining sekali Kadang orang bosen dengan satu rutinitas segitar olahraga yang melulu cuma gitu-gitu aja Cuma kan kalau di olahraga di Tinju, kita lebih sangat-sangat menarik gitu Kadang kita menghadapi lawan yang berbeda-beda ya dengan pukulan yang berusaha kita menghindari pukulan itu Kalau kena ya sakit kan gitu Tapi itu cukup menarik Ya pastinya bisa buat bila diri ya Seperti apa Tinju dalam bila diri? Kali ini Mas Christian akan berbagi tips-tips perlindungan diri menggunakan teknik Tinju Pertama yang cukup penting sekali yaitu memasang kuda-kuda dengan membuka kaki sejajar dengan bahu Kuda-kuda yang baik membantu kita menghindari pukulan dengan mundur, maju, kiri dan kanan Agapkan postur tubuh dan pasang posisi pertahanan menggunakan kedua tangan untuk menangkis kekuatan lawan Apabila perlu menyerang lawan jika sangat terancam, majukan kaki satu langkah dan lepaskan Tinju dengan kuat ke arah lawan Bibi Tanisa, Muhammad Febrianto, WMN TV melaporkan untuk Kavision Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih